Hai semua Assalamualaikum jumpa lagi dengan Rizna di DWD apa kabar teman-teman semoga sehat selalu ya pada video kali ini saya memasak pesmol ikan nila yang enak bumbunya sedap banget dan juga meresap ke dalam ikannya sangat cocok buat temen makan nasi hangat atau mau untuk jualan lauk mateng ini juga sangat cocok banget ya untuk cara memasaknya silahkan tonton videonya dari awal sampai selesai ya untuk bahannya ini sudah saya siapkan ikan nila sebanyak tiga ekor kurang lebih beratnya ini 750 gram sudah di cuci bersih dibuang bagian insangnya dan juga bagian perutnya ini juga sudah dibuang dan bagian badannya ini disayat-sayat seperti ini nanti biar bumbunya bisa meresap ya Oke selanjutnya ikan nilanya ini akan saya beri perasan air jeruk nipis untuk jeruk nipis ini saya menggunakan setengah buah saja ya teman-teman karena setengah buah airnya juga sudah cukup banyak kalau teman-teman di rumah tidak ada air jeruk nipis bisa diganti cuka atau air asam ya selanjutnya tambahkan sedikit garam biar ada rasa gurihnya untuk garam saya pakai seperempat sendok teh kemudian sedikit lada bubuk ya atau secimpit saja ya untuk lada bubuknya ini untuk mengurangi bau amis pada ikannya ya selain jeruk nipis lada itu juga bisa untuk mengurangi aroma amis pada ikan ya kemudian di aduk-aduk atau dibalurin semuanya seluruh badannya ikan ini kemudian kita marinasi kurang lebih 10 menit sampai 15 menit Oke siapkan penggorengan beri minyak secukupnya kemudian taburi dengan tepung terigu atau tepung maizena juga boleh kalau sudah panas bisa kita masukkan ikannya ini ikannya digoreng terlebih dahulu ya ini setelah dimarinasi selama 10-15 menit ikannya digoreng untuk goreng ikan ini minyaknya enggak perlu banyak-banyak ya teman-teman ini kita goreng boleh sampai kering boleh setengah matang disesuaikan selera masing-masing saja bila bagian bawahnya sudah berwarna kuning keemasan seperti ini bisa kita balik ini dempet-dempetan ya teman-teman tadi seharusnya saya gorengnya dua kali nih ya oke goreng sampai bener-bener berubah warna ya setengah matang atau kering kalau sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan oke lanjut kita akan siapkan bumbunya ya untuk bumbunya ini saya menggunakan lima siung bawang putih ini sebelum dihaluskan saya potong kecil-kecil aja seperti ini sisihkan kemudian juga ada bawang merah ini jumlah bawang merahnya saya pakai lebih banyak daripada bawang putihnya ya sama diiris kecil-kecil juga disisihkan kemudian juga ada kunyit ini kunyitnya saya pakai satu senti ini kalau bisa dibakar dulu ya kunyitnya kemudian ada cabai merah keriting ini sama diiris kecil-kecil selanjutnya ada kemiri ini saya menggunakan empat putih kalau bisa disangrai dulu kalau enggak juga enggak apa-apa karena nanti bumbunya juga ditumis sampai matang ya oke selanjutnya kita akan haluskan kemudian menggunakan blender bisa ditambahkan dengan air atau minyak untuk membantu menghaluskan sisihkan kemudian ada satu batang daun bawang ini ukurannya besar saya pakai satu saja diiris agak tebal ya sekitar setengah senti bila teman-teman suka daun bawangnya bisa ditambahkan kemudian lagi ya lebih dari satu batang juga boleh kemudian ada jahe ini sekitar satu ruas diiris tipis-tipis atau digeprek juga boleh kemudian ada lengkuas ini satu ruas juga ya diiris tipis-tipis seperti ini atau digeprek kemudian ada satu batang serai ini ukurannya agak besar ya teman-teman ini saya potong menjadi tiga bagian aja seperti ini kemudian digeprek-geprek atau mau langsung digeprek tidak usah dipotong langsung ditali juga boleh siapkan penggorengan kita tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan untuk minyak ini saya menggunakan sedikit saja teman-teman biar nanti pesmolnya tidak terlalu berminyak tapi kalau teman-teman suka lebih berminyak bisa ditambahkan minyaknya ya kemudian ditumis sampai berubah warna seperti ini kemudian masukkan serai lengkuas dan juga jahe kemudian ditumis kembali sampai benar-benar matang dan aromanya harum kalau bumbunya sudah matang bisa kita tambahkan air ini saya menggunakan 300 ml atau mau menggunakan 200 juga boleh ya disesuaikan selera saja kemudian tambahkan cabai utuh daun salam dan juga daun jeruk ini daun jeruknya disopek dulu biar aromanya lebih keluar ya kemudian tambahkan satu bungkus santan instan atau mau menggunakan santan segar juga boleh ya nanti kalau menggunakan santan segar berarti airnya tidak pakai ya teman-teman langsung menggunakan santan segar saja dan santannya jangan terlalu kental ya biar tidak enak kemudian ini saya tambahkan garam kaldu jamur atau mau diganti penyedap yang biasa teman-teman gunakan silahkan dan ini saya tambahkan gula pasir kalau teman-teman tidak suka bisa di skip ya gula pasirnya kemudian diaduk sampai tercampur rata masak sampai kuahnya mendidih ya kalau kuahnya sudah mendidih bisa kita masukkan ikannya kita masukkan semua dan kita masak sampai kuahnya mengental ya teman-teman dan untuk ikannya ini tidak perlu dibalik ya kita siram-siramkan aja seperti ini untuk tingkat kekentalan kuahnya ini bisa disesuaikan selera teman-teman ya boleh nyemak-nyemak boleh sedikit berkuah dan ini akan saya coba dulu dan ini rasanya juga sudah pas ya selanjutnya akan saya masukkan irisan daun bawang kalau kuahnya pengen yang rasanya segar bisa ditambahkan tomat atau air asam ya teman-teman tapi kali ini saya tidak pakai ya kalau teman-teman mau pakai silahkan ya oke kita aduk-aduk sebentar ya masak sampai daun bawangnya layu untuk best mall ikan nila kali ini saya memasaknya dengan sedikit berkuah ya tidak nyemak-nyemak tapi kalau teman-teman mau kuahnya nyemak-nyemak silahkan ya disesuaikan selera saja kalau saya lebih suka sedikit ada kuahnya jadi sedap banget oke sekarang kita pindah ke piring saci ya kita akan sacikan kita tata di atas piring seperti ini ini piring yang saya gunakan piring ukuran besar ya teman-teman karena ikannya ada tiga ekor nah ini ternyata ada ekornya yang putus teman-teman oke selanjutnya kita siramkan kuahnya seperti ini hmm ini benar-benar sedap banget kuahnya pedesnya juga tidak terlalu pedes ya teman-teman karena capi rawitnya saya utuhkan ini benar-benar sangat enak banget recommended buat teman-teman yang ada di rumah ya warnanya juga sangat cantik loh ini dan rasanya itu benar-benar nendang banget bumbunya oke teman-teman best mall ikan nila sudah siap disajikan dinikmati bersama nasi putih anget ini benar-benar sangat enak banget untuk jualan lauk mateng ini juga sangat cocok banget ya silahkan nanti dicoba semoga teman-teman suka dan resep ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua oke yang pertama kita akan merebus cabi disini saya menggunakan tiga macam cabi ada cabi merah besar cabi merah keriting cabi rawit untuk rasa pedasnya apabila teman-teman tidak suka pedas cabi rawitnya bisa di skip ya ini kita rebus sampai matang sambil menunggu cabinya matang kita akan siapkan bahan yang lainnya disini saya juga menggunakan udang ini udang saya sudah bersihkan ya udah saya buang bagian kepalanya dan ini juga sudah saya cuci bersih kemudian untuk kulitnya ini tidak saya buang ya teman-teman kulitnya saya gunakan tapi kalau teman-teman kulitnya mau dibuang juga boleh ya oke sekarang kita sisihkan terlebih dahulu kemudian saya juga menggunakan dua papan petai ini petainya sudah saya kupas dan saya belah menjadi dua bagian seperti ini atau mau diutuhkan juga boleh ya atau mau diiris kecil-kecil juga boleh kemudian bahan berikutnya ini saya menggunakan tahu putih ini tahu putihnya saya potong menjadi sembilan bagian seperti ini atau bisa disesuaikan selera masing-masing ya untuk jumlah tahu ini saya menggunakan 7 kotak saja ukurannya sedang ya teman-teman setelah tahunya dipotong semua kita akan lanjut untuk menggoreng tahu ini sudah saya siapkan wajan dan juga minyak minyaknya juga sudah panas kita masukkan tahunya kita goreng sampai kecoklatan dan berkulit seperti ini kalau sudah berkulit warnanya kecoklatan bisa kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu sisihkan kemudian kita goreng udang ini kita goreng udangnya sampai warnanya berubah ya sebentar saja untuk menggoreng udangnya ini nggak perlu lama-lama nanti kalau lama-lama udangnya keras ya oke sekarang kita angkat dan kita tiriskan untuk capi ini sudah matang ya teman-teman kita angkat juga dan kita tiriskan dulu oke sekarang kita siapkan untuk bumbu sambalnya ini saya menggunakan tiga siung bawang putih ini sebelum dihaluskan akan saya potong-potong seperti ini kemudian juga ada bawang merah untuk bawang merah ini jumlahnya lebih banyak dari bawang putih ya apalagi ini bawang yang saya gunakan ada yang besar ada yang kecil jadi jumlahnya agak banyak kita potong juga kemudian ada dua putir kemiri ini sudah saya sangrai sebelumnya kalau teman-teman tidak sempat menyangrai kemirinya gunakan kemiri yang masih mentah juga nggak apa-apa selanjutnya semua bumbu kita akan haluskan menggunakan blender atau bisa menggunakan ulekan terserah teman-teman ya suka menggunakan ulekan atau menggunakan blender ini saya tambahkan dengan minyak sedikit saja kemudian kita akan lanjut tumis ya setelah bumbunya dihaluskan kita tumis bumbunya kita tumis dengan menggunakan api sedang cenderung kecil biar tidak cepat gosong ya teman-teman dan minyaknya juga bisa keluar oke sekarang kita bisa masukkan bumbu cemplungnya ada satu batang serai yang sudah dimemarkan dua lembar daun salam dua lembar daun jeruk ini bisa disope atau diremet-remet biar aromanya keluar dan satu ruas lengkuas boleh diiris boleh digebrek ya kemudian tumis kembali bumbunya ini sampai berubah warna aromanya juga harum nah kurang lebihnya seperti ini teman-teman ini bumbunya sudah matang aromanya sudah harum banget sekarang kita tambahkan dengan air ini penambahan airnya sedikit saja ya kita aduk sampai tercampur rata sampai terus dimasak kita masak menggunakan api sedang sekarang kita tambahkan garam gula pasir dan juga kaldu jamur boleh diganti dengan penyedap yang biasa teman-teman gunakan ya kemudian aduk sampai tercampur rata jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman ini sebelum tahu udang dan bahan yang lainnya kita masukkan kita koreksi rasa dulu kalau sudah pas bisa kita masukkan semua bahan udang petai dan juga tahu ini petai saya masukkan bersama udang karena saya mau tekstur petainya itu masih crunchy masih segar masih kers-kers gitu tapi kalau mau yang petainya matang bisa dimasak bersama sambalnya terlebih dahulu dan ini sudah matang ya teman-teman rasanya sudah pas bumbunya juga sudah menyatu seperti ini ini bisa kita matikan kompornya dan lanjut kita pindah ke piring saji warnanya sangat cantik sekali aromanya juga sangat menggugah selera ini udangnya sangat empuk ya teman-teman tidak alot karena kita masaknya cuma sebentar ya oke teman-teman sambal goreng tahu udang petai sudah siap untuk disajikan dinikmatin bersama nasi putih sangat enak banget dan dijamin teman-teman akan nambah makannya ya dan ini juga salah satu menu favorit di keluarga saya dan semoga bisa menjadi menu favorit di keluarga teman-teman semua perubahannya sudah saya siapkan tiga ekor kepiting yang masih hidup ya ini beratnya kurang lebih 600 gram ya hampir ya hampir 600 gram waktu saya beli itu dan ini akan saya matikan dengan cara ditusuk bagian perutnya seperti ini ini nanti langsung mati ya tapi ini tadi sempat saya dicapit teman-teman sangat sakit sekali dan ini akan saya belah aja menjadi dua bagian ya ini saya ganti besok dulu tadi besoknya kurang besar dan ini bagian perutnya ini saya buang dulu ya teman-teman untuk kepiting ini tadi saya pilih yang betina semua ya teman-teman teman-teman dan saya berharap ada telurnya semua ya dan ini kepitingnya saya belah aja jadi dua seperti ini ini lebih praktis kalau menurut saya kalau teman-teman mau cangkangnya diutuhkan juga boleh ya silahkan saja disesuaikan selera masing-masing dan ini bagian dalamnya seperti ini teman-teman kalau betina itu kayak gini ya oke sekarang saya potong-potong dulu ini bagian talinya ya karena kepitingnya juga sudah mati jadi saya potongin aja saya buang dulu talinya oke lakukan sampai semua kepitingnya habis ya lakukan hal yang sama dibelah jadi dua semua dan hasilnya seperti ini lanjut ini akan saya cuci bersih ya teman-teman ini akan saya cuci dengan menggunakan air mengalir dan semuanya bagian cangkang kaki ini saya sikat-sikat seperti ini ya biar bersih nanti kalau nggak bersih aromanya amis ya teman-teman jadi ini harus sampai bersih benar cuci nya oke ini hasilnya ya kepiting yang sudah dibersihkan sudah dicuci bersih ini sudah tidak bau ya sekarang akan saya masak ini akan saya rebus terlebih dahulu nah sebelum merebus kepitingnya saya siapkan dulu jagungnya ya teman-teman ini saya tambahkan satu buah jagung ini jagungnya saya potong-potong dulu untuk jumlah jagung ini bisa disesuaikan selera masing-masing boleh satu buah boleh satu buah boleh dua buah kalau jagungnya sudah dipotong semua lanjut kita akan merebus jagungnya terlebih dahulu ini sudah saya siapkan air ya dan airnya ini sudah panas kita bisa rebus jagungnya kita masukkan semua dan kita tutup kembali masak sampai jagungnya matang sambil menunggu jagungnya matang kita siapkan bumbunya ini saya menggunakan tiga siung bawang putih sebelum dihaluskan ini saya potong kecil-kecil aja dulu seperti ini sisihkan kemudian juga ada bawang merah untuk bawang merah ini saya gunakan lebih banyak ya ini sama diiris kecil-kecil aja dulu seperti ini oke sekarang kita sisihkan kemudian juga ada cabai merah keriting ini sama diiris dulu ya untuk jumlah cabai merah keriting ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya teman-teman sisihkan kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan cabai rawit merah ini saya potong juga ya untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera masing-masing untuk tingkat kepedasannya mau seperti apa kemudian saya juga menggunakan 4 butir kemiri ini boleh disangkrai dulu boleh tidak ya setelah kemirinya dipotong-potong lanjut kita akan menghaluskan bumbunya menggunakan blender biar tekstur bumbunya nanti halus ya untuk membantu menghaluskan ini saya tambahkan air secukupnya saja haluskan haluskan dan sisihkan kemudian untuk bahan tambahan ini saya menggunakan 3 batang daun bawang ini diiris agak tepel ya teman-teman oke sisihkan dulu saya juga menggunakan jahe ini kurang lebihnya 1 cm sampai 1,5 cm tapi ukurannya agak gede ya teman-teman diiris tipis-tipis saja seperti ini kemudian ada 1 batang serai ini serai ini akan saya geprek saya memarkan seperti ini kemudian saya potong kecil-kecil saja seperti ini atau boleh juga di tali simpul ya kemudian juga ada daun jeruk ini saya sopek biar nanti aromanya lebih keluar ya ini saya menggunakan 3 lembar saja sisihkan kita kembali ke rebusan jagung ini jagungnya sudah matang selanjutnya akan saya ambil dulu ya lanjut kita rebus kepitingnya ini saya menggunakan air yang sama dengan rebusan jagung tadi ya teman-teman kita rebus kepitingnya sampai matang oke sekarang kita tutup ya kita rebus kepitingnya selama 5 menit saja ya karena nanti juga masih ada proses untuk memasaknya dan ini kepitingnya sudah matang sekarang kita angkat dan tiriskan dan ini sudah siap untuk dimasak ya setelah agak dingin ini saya gebrek-gebrek bagian cangkangnya ya biar nanti lebih gampang untuk memakannya dan bumbunya juga lebih meresap pastinya ya oke lakukan sampai semua kepitingnya digebrek semua ya dan ini saya tambahkan sedikit udang ya teman-teman karena anak saya mau ada udangnya jadi ini saya tambahkan udang dan ini sudah saya cuci bersih sekarang kita sisihkan siapkan penggorengan beri minyak secukupnya kita tumis bumbu jemplungnya dulu ya ada serai jahe dan juga daun jeruk ini ditumis sampai aromanya harum dan setelah aromanya harum kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan dan ini saya tambahkan kunyit bubuk dan juga lada bubuk karena tadi tidak menggunakan kunyit cekar ya jadi saya tambahkan kunyit bubuk kalau teman-teman mau menggunakan kunyit cekar silahkan dan ini bumbunya ditumis sampai benar-benar matang dan juga berubah warna kalau bumbunya sudah matang aromanya sudah harum bisa tambahkan air untuk air ini bisa dikira-kira ya kurang lebih satu gelas atau satu gelas lebih sedikit ya disesuaikan selera saja kemudian saya tambahkan saus capek saus tomat untuk resep lebih komplit teman-teman bisa cek di kolom deskripsi kemudian saya tambahkan juga saus tiram garam kaldu jamur dan juga gula pasir lalu aduk sampai rata dan ini akan saya koreksi rasa dulu ya ini rasanya masih kurang manis dan sedikit kurang kurih jadi saya tambahkan gula pasir dan sedikit garam masak sampai kuahnya mendidih lalu masukkan udang ini udangnya dimasak sebentar saja teman-teman nah kira-kira sudah berubah warna seperti ini sekarang kita masukkan kepitingnya kita masukkan semua dan ini di aduk-aduk sebentar ya biar kepitingnya juga kena bumbu oke sekarang kita masukkan jagungnya ya teman-teman kita masukkan semua sesekali di aduk ya teman-teman dan dibalik biar semuanya kena bumbu dan masak kepitingnya sampai matang bumbunya juga meresap oke teman-teman yang terakhir ini saya tambahkan irisan daun bawang dan tadi kuahnya sudah saya kentalkan dengan menggunakan larutan tepung maizena ya mohon maaf banget tadi saat nuang larutan maizena tidak kerekot dan ini kuahnya sudah mengental seperti ini teman-teman rasanya juga sudah pas sekarang saya matikan kompornya dan pindah ke piring saji warnanya sangat cantik kuahnya kental aromanya juga sangat menggoda selera banget ini bener-bener kuahnya itu sangat enak banget insyaallah teman-teman suka ya ini recommended buat teman-teman yang ada di rumah ini beneran sangat enak banget kuah sausnya pedisnya dapat gurinya dapat manisnya dapat dan rasa segarnya juga dapat dan ini bumbunya juga sangat meresap banget disesep semakin mantep bener silahkan nanti dicobain ya untuk bahannya ini sudah saya siapkan ikan laut sebanyak 500 gram sudah saya bersihkan bagian isi perutnya dan juga insangnya ya dan ini sudah saya cuci bersih kemudian disayat bagian badannya seperti ini biar nanti bumbunya bisa meresap selanjutnya ikannya kita marinasi menggunakan jeruk nipis saja ya kalau tidak ada jeruk nipis teman-teman bisa menggunakan jeruk lemon setelah dikasih perasan jeruk nipis ini bisa diratakan terlebih dahulu semuanya diratakan ya kalau sudah rata bisa kita diamkan kurang lebih selama 10 menit tidak perlu dicuci lagi ya oke sekarang kita sisihkan terlebih dahulu kemudian siapkan bumbu-bumbunya ini saya menggunakan tiga siung bawang putih kemudian ada lima siung bawang merah ukurannya agak besar kemudian untuk cabai ini saya menggunakan enam buah ya atau bisa disesuaikan selera masing-masing saja untuk cabainya kemudian empat butir kemiri kemudian saya juga menggunakan setengah senti kunyit jahe ini sedikit saja jahe nya kemudian tambahkan satu sendok teh ketumbar butiran tambahkan minyak goreng sedikit saja untuk membantu menghaluskan bumbunya kemudian haluskan siapkan penggorengan kita akan menumis bumbunya terlebih dahulu ini sudah saya kasih minyak juga dan ini minyaknya sudah panas justru ini kepanasan minyaknya teman-teman harusnya minyaknya tidak terlalu panas seperti ini ya kemudian dimasak bumbunya ini sampai matang sampai baunya tidak langu ya teman-teman karena ini tadi semua bumbunya mentah semua ya jadi kita masaknya benar-benar sampai matang sampai tidak berbau langu kemudian tambahkan garam dan juga kaldu jamur kalau teman-teman suka bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir kemudian diaduk kembali masak sampai bumbunya benar-benar matang ya dan warnanya agak kemerahan kalau warnanya sudah kemerahan seperti ini bisa kita tambahkan sedikit air ini biar bumbunya tidak kering ya teman-teman kita tambahkan air kemudian masak kembali sampai bumbunya mendidih tanak dan saya tambahkan satu sendok makan kecap manis biar rasanya lebih mantap untuk warna ini tetap merah karena saya menggunakan bumbu merah bukan bumbu kecap jadi kecapnya cukup satu sendok makan saja aduk sampai tercampur rata jangan lupa koreksi rasa kalau sudah matang kita bisa matikan kompornya dan biarkan dingin dulu setelah bumbunya dingin kita oleskan ke badannya ikan ini seluruh badannya kita kasih bumbu perut-perutnya juga ya dalam perutnya dikasih bumbu biar meresap dan ini nanti kita marinasi dengan bumbu ini kita diamkan selama kurang lebih 10 menit ya kalau ada waktu kalau misalnya mau cepet-cepet 5 menit juga nggak apa-apa boleh langsung dibakar lanjut kita siapkan bakaran ini saya menggunakan bakaran yang di atas kompor kemudian saya tambahkan lagi untuk membakar ikannya ini saya dublin ya teman-teman biar nanti untuk membalik ikannya lebih mudah ini saya olesin dengan minyak goreng biar nanti tidak terlalu lengket ya oke sekarang kita taruh ikannya ini kayaknya cukup 2 saja teman-teman nanti kalau banyak-banyak malah kurang bagus hasilnya kita taruh 2 saja nanti yang 2 kita bakar belakangan ya karena ini apinya tidak rata ya teman-teman bagian tengahnya ini sudah tidak muter jadi ini nanti saya bakar saya geser-geser aja seperti ini ya biar matangnya bisa merata untuk membakar ikannya ini tidak harus di atas kompor seperti saya ya lebih enak lagi kalau dibakar menggunakan barak arang atau bisa juga mau menggunakan teflon misalnya juga boleh ya silahkan saja oke ini sudah dibalik lalu kita olesin lagi ya teman-teman ini diolesin sampai rata lagi ya biar bumbunya itu meresap dan juga enak ya kena asap itu aromanya harum banget teman-teman oke sekarang kita kita balik dan ini ada yang lengket sedikit ya teman-teman mungkin tadi kelewat ya waktu diolesin minyak ini kemudian diolesin kembali dengan bumbunya oke setelah kita olesin seperti ini kita diamkan dulu untuk membakarnya ini ini apinya nggak usah gede-gede ya teman-teman kalau gede-gede cepat gosong ya ini aja apinya bisa nyala ke atas ya teman-teman oke setelah diolesin dibalik diolesin dibalik sampai ikannya benar-benar matang ya kalau sudah matang ikannya bisa kita langsung taruh ke piring ya oke teman-teman ikan bakar bumbu sederhana sudah siap untuk disajikan ini saya jadikan 2 piring ya biar tidak numpuk ya teman-teman tinggal kita bikinkan sambal colo-colonya untuk bahannya ini sudah saya siapkan ikan salem saya menggunakan ikan salem ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman dan ini saya potong menjadi 3 bagian karena ikannya panjang ya atau bisa juga dipotong sesuai selera teman-teman ya untuk ikan yang digunakan ini bebas ya bisa menggunakan ikan kembung atau ikan kue juga bisa atau ikan tongkol juga bisa kemudian ini saya marinasi menggunakan garam lada bubuk dan juga kunyit bubuk kemudian diaduk sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata ini nanti kita diamkan dulu ya kita marinasi kurang lebih 5 sampai 10 menit kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya untuk bumbunya ini ada bawang putih ini nanti bumbunya akan saya haluskan nah sebelum dihaluskan ini saya potong-potong dulu bawang merahnya juga sama ya dipotong-potong juga ini bawang merahnya saya pakai agak banyakan ya dibanding bawang putihnya kemudian saya juga menggunakan kemiri ini kemirinya boleh disangkri dulu boleh tidak kemudian ada cabai merah besar ini nanti biar warnanya bisa merah ya jadi saya gunakan cabai merah besar kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan cabai rawit hijau dan juga cabai rawit merah semuanya dipotong-potong kemudian masukkan ke dalam blender tambahkan minyak goreng secukupnya saja ya kemudian haluskan untuk bumbu cemplungnya ini saya menggunakan jahe ini cukup diiris-iris saja kemudian juga ada lengkuas ini sama ya diiris-iris boleh dikeprek juga ya teman-teman kemudian ada 2 batang serai karena serainya ini ukurannya kecil jadi saya gunakan 2 batang kalau besar boleh menggunakan 1 batang kemudian ada 3 lembar daun jeruk 1 batang daun bawang ini daun bawangnya diiris serong-serong seperti ini atau boleh juga diiris panjang saja ya atau kecil-kecil juga boleh kemudian ada tomat hijau ini saya menggunakan 4 buah untuk tomatnya ini bisa diiris kecil-kecil ya teman-teman atau dipotong 4 seperti ini karena ini tomat yang saya gunakan tomatnya kecil ya ini nanti biar rasa kuahnya itu segar jadi saya menggunakan tomat hijau dan saya juga menggunakan tomat yang merah ya ini untuk tomat merah saya gunakan 1 saja ini sama ya diiris kecil-kecil saja seperti ini dan ini saya tambahkan cabai yang utuh ya tadi juga ada cabai yang di blender sekarang cabai yang utuh ini saya potong jadi 2 dan ada yang diutuhkan seperti ini lanjut siapkan penggorengan beri minyak secukupnya kemudian beri tepung terigu agar nanti minyaknya tidak meletup-meletup ya saat menggoreng ikannya oke kita masukkan semua ikannya ini cukup banyak ya muat banyak wajannya dan goreng ikannya sampai matang warnanya kecoklatan kalau sudah matang bisa kita angkat ikannya oke sekarang kita lanjut menggoreng bumbu yang sudah dihaluskan ini masih menggunakan wajan yang sama dan minyaknya dikurangin ya tumis bumbunya sampai mengental ini sudah mengental kemudian masukkan bumbu cemplungnya ada serai, daun jeruk, lengkuas, dan juga jahe ya kemudian ditumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang warnanya berubah dan aromanya harum nah ini sudah matang bumbunya kemudian tambahkan air ya teman-teman untuk air ini bisa dikira-kira saja atau disesuaikan selera mau berkuah banyak atau nyemak-nyemak ya kemudian saya tambahkan lada bubuk garam dan juga kaldu jamut atau bisa juga diganti penyedap yang biasa teman-teman gunakan ya silahkan saja atau mau ditambahkan gula pasir sedikit juga boleh kemudian masukkan tomat ini tomat hijau, tomat merah semuanya dimasukkan kemudian diaduk sampai bumbunya tercampur rata ini akan saya koreksi rasa dulu kurang asin ya teman-teman saya tambahkan nanti teman-teman juga cicipin ya kalau rasanya sudah pas bisa kita masukkan ikannya kita ratakan ya setelah ikannya masuk ini dimasak ya teman-teman sampai bumbunya bisa meresap ke dalam ikannya kemudian bisa tambahkan cabai yang utuh ini nanti biar warnanya juga cantik kemudian untuk menambah rasa segarnya ini saya tambahkan air asam jawa ya dari 1 sendok makan asam kemudian dilarutkan menggunakan air hangat atau air panas kemudian yang terakhir ini bisa ditambahkan irisan daun bawang kalau semuanya sudah masuk ini teman-teman bisa koreksi rasa lagi kalau sudah pas bisa kita matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji ini saya masukkan ikan-ikannya dulu ya teman-teman nanti terakhir baru saya siram kuahnya kita siram kuahnya ini kuahnya agak lumayan banyak ya pokoknya satu mangkok itu penuh oke teman-teman inilah masakan kita hari ini ikan kuah asam pedas sudah siap untuk dihidangkan bersama nasi putih tambahin kerupuk makin lahap makannya ya dan kuahnya ini benar-benar sangat seger pedas dan ada rasa gurih-gurihnya jadi sangat enak banget cara membuatnya sangat mudah bumbunya sederhana jadi ini sangat cocok banget untuk menu harian ya silahkan nanti dicobain resepnya semoga teman-teman suka dan apabila teman-teman suka jangan lupa like, komen, share juga di media sosial yang teman-teman punya sebanyak mungkin oke teman-teman ini sudah saya siapkan 2 ekor ikan mucaher seberat kurang lebih 500 gram sudah saya cuci bersih dan dibuang bagian insangnya ya ini juga bagian perutnya sudah kosong sekarang disayat bagian bunggungnya biar nanti bumbunya bisa meresap ke dalam lakukan pada kedua sisinya caranya sama ya disayat seperti ini atau hanya di garis-garis juga boleh ya silahkan saja disesuaikan selera oke kalau sudah ini ikannya saya lap dengan menggunakan tisu dapur untuk mengurangi kadar airnya ini agar nanti saat kita bumbuin itu tidak ada air ya pada ikannya oh iya teman-teman ini tadi sudah saya cuci menggunakan air jeruk nipis ya sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya ada 5 siung bawang putih ini sebelum dihaduskan kita potong-potong dulu kemudian juga ada 7 siung bawang merah ukurannya besar ya dipotong-potong juga kemudian ada kemiri ini saya menggunakan agak banyak kemirinya biar bumbunya nanti banyak ya kemudian ada kunyit ini sekitar 2 cm kemudian jahe sekitar 2 cm dipotong-potong juga kemudian ada lengkuas sekitar 2 ruas ya dipotong-potong juga kemudian cabai ini saya menggunakan 2 macam cabai cabai merah keriting dan juga cabai rawit ya cabainya dipotong-potong juga untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera masing-masing semua bumbunya saya haluskan menggunakan blender sebelum dihaluskan ini saya tambahkan 1 sendok teh ketumbar setengah sendok teh lada saya menggunakan yang putiran ya kemudian tambahkan minyak goreng ataupun air ya teman-teman boleh menggunakan minyak boleh menggunakan air kemudian bumbunya ini akan saya tumis sebentar biar lebih kental ya nantinya dan rasanya pasti lebih enak kalau ditumis terlebih dahulu tapi kalau teman-teman mau bumbunya langsung digunakan juga boleh ya silahkan saja bisa disesuaikan selera ini saya tumis tanpa penambahan minyak lagi ya teman-teman karena tadi saya menghaluskannya menggunakan minyak kalau menggunakan air bisa ditumis sampai benar-benar mengental dan sesat ya ini saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur boleh juga ditambahkan dengan gula pasir apabila teman-teman suka kemudian aduk kembali sampai terus dimasak ini tidak perlu bumbunya sampai berubah warna ya ini hanya ditumis sampai bumbunya benar-benar mengental saja seperti ini ini sudah cukup oke sekarang akan saya matikan kompornya sekarang siapkan daun pisangnya ini daun pisang sudah saya lap dan ini saya akan bakar seperti ini biar nanti tidak mudah sobek ya daunnya jadi lemas boleh juga dengan cara dijemur ya teman-teman biar daunnya tidak keras ya silahkan mau pilih yang mana mau dibakar seperti ini atau mau dijemur oke kalau sudah kita bisa siapkan bahan-bahan yang lainnya ya ini ada kemangi yang sudah saya cuci bersih sudah saya siangin ya sudah saya petikin kemudian juga ada daun salam, serai dan juga daun jeruk oke sekarang kita siapkan 2 lembar daun pisang kemudian daun salam, serai dan jeruk ini ditata terlebih dahulu kemudian tambahkan daun kemangi secukupnya untuk jumlah daun kemangi bisa disesuaikan selera kemudian tambahkan bumbu dan diratakan ya bumbunya kemudian taruh ikan di atas bumbu dan diratakan ya teman-teman jangan lupa di selah-selah yang disayat tadi juga dikasih bumbu biar nanti bisa meresap ke dalam dagingnya ikan ya oke kalau sudah semuanya dibalurin dengan bumbu seperti ini bisa kita tambahkan lagi di atasnya daun kemangi kemudian lipat daun pisangnya untuk lapisan kedua karena daun pisangnya kurang panjang jadi ini saya lipat serong seperti ini kemudian sematkan dengan lidi oke sekarang bagian ujungnya ini juga akan saya lipat ini saya lipat ke belakang kemudian sematkan menggunakan lidi lakukan hal yang sama di bagian ujung sebelahnya ya oke sekarang kita rapikan oke sudah jadi ya sekarang akan saya kukus ini sudah saya siapkan pengukusnya sudah saya panaskan juga ya teman-teman sekarang masukkan dan kukus kurang lebih 20 menit oke setelah 20 menit kita matikan kompornya dan sekarang kita akan panggang ya ini saya menggunakan teflon ini dipanggang sampai bagian daunnya ini berwarna kecoklatan jadi ada aroma agak sedikit gosong-gosong gitu ya teman-teman jadi aromanya itu lebih harum dan ini juga untuk mengurangi kadar air yang masuk ke dalam pepesnya ya teman-teman oke ini sudah cukup ya sekarang kita pindah ke dalam piring dan pepesnya siap untuk disajikan sekarang akan saya buka dulu saya kasih tahu ke teman-teman bagaimana hasilnya ya wah hasilnya sangat cantik sekali warnanya dan aromanya juga sangat harum banget sangat menggugah selera sekali dan dagingnya lembut bumbunya ini juga sangat enak banget sangat cocok untuk makan bersama nasi putih ya anget-anget sama sayur sama kerupuk udah sangat enak banget silahkan nanti dicobain resepnya semoga bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua yang pertama kita siapkan bahan utamanya yaitu kepala ikan kakap yang saya gunakan ini kepala ikan kakap merah ya dan sudah saya cuci bersih bagian insang juga sudah dibuang bagian sisinya juga sudah dikerok nah selanjutnya untuk mengurangi bau amisnya atau menghilangkan bau amis ya ini saya kasih perasan jeruk nipis kalau tidak ada jeruk nipis bisa diganti dengan jeruk lemon ini dikasih perasanya sampai rata ya teman-teman untuk jenis kepala ikan kakap ini tidak harus jenis yang kepala kakap merah ya teman-teman emang sih rasanya lebih enak kalau kakap merah ya tapi kalau misalnya di rumah tidak ada atau susah dicari bisa juga menggunakan ikan kakap putih ya itu juga dagingnya juga lumayan banyak juga di bagian kepalanya dan rasanya juga sangat enak setelah dilumurkan semua dengan air perasan jeruk nipis ini bisa dibilas atau bisa juga langsung dimasak selanjutnya siapkan bumbu yang akan dihaluskan ada bawang putih kemudian ada cabai keriting ini cabai keriting merah sudah saya rebus terlebih dahulu kemudian ada bawang merah kunyit dan juga ada gemiri ini kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman nanti kita akan blender untuk rempahnya disini saya menggunakan banyak rempah ya ada jintan kemudian ada kapulaga kepala kayu manis kemudian juga ada cengkeh bunga lawang dan ada cabai jawa yang sudah kering kemudian lada bubuk dan juga ketumbar untuk cabai jawa ini bisa di skip ya kalau misalnya susah dicari ya teman-teman kemudian ada lagi ini cabai utuh ya nanti akan saya masukkan utuh saja tidak saya potong kemudian ada 2 cm jahe 1 ruas lengkuas daun jeruk, daun salam dan juga serai disini saya tidak menggunakan daun kunyit ya teman-teman kebetulan saya tidak ada stop daun kunyit ya kemudian ada santan ini bisa menggunakan santan segar ataupun santan instan ya kurang lebih sekitar 500 ml sekarang siapkan blender kita haluskan kemiri bawang putih, cabai, bawang merah, kunyit ada ketumbar dan lain-lainnya tadi kita haluskan kecuali kapulaga dan juga kayu manis tambahkan air ataupun minyak goreng secukupnya saja ya disini saya menggunakan air saja untuk membantu menghaluskannya siapkan penggorengan beri minyak secukupnya saja kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi tumis sampai baunya harum ya teman-teman dan warnanya juga berubah masukkan serai yang sudah dimemarkan jahe yang sudah dimemarkan pelangkuas juga sudah dimemarkan ya biar aromanya terkeluar kapulaga kemudian kayu manis daun jeruk ini daun jeruknya disopek kemudian masukkan juga daun salam lalu tumis kembali masukkan santan kalau teman-teman mau kuahnya banyak berarti santannya jumlahnya ditambah ya untuk santan tadi saya menggunakan 500 ml kemudian saya tambahkan lagi 200 ml air putih ya untuk membersihkan bumbunya tadi jadi totalnya ada 700 ml sekarang tambahkan garam dan juga kaldu jamur kalau teman-teman suka bisa ditambahkan gula pasir sedikit saja ya ini diadul sampai bumbunya tercampur rata selanjutnya akan saya cicipin dulu ya sebelum kepala ikan kita masukkan ini kuahnya kita tes dulu apakah sudah pas kalau rasanya sudah pas lalu masukkan kepala ikan lalu masukkan cabai ini cabai rawit yang utuh ya tanpa dipotong ini secukupnya saja ya untuk cabainya teman-teman disesuaikan selera masing-masing saja selanjutnya kita balik pelan-pelan ini benar-benar berat ya karena kepalanya memang besar dan kita harus hati-hati biar nanti kepalanya tidak hancur setelah ikannya masuk ini masaknya tidak lama ya teman-teman karena masak ikan itu cepat ya tidak membutuhkan waktu yang lama api yang digunakan api ukuran sedang cenderung kecil biar bumbunya juga bisa meresap ya kita siram-siram seperti ini biar yang bagian atas juga kena kuahnya biar bisa meresap ke dalam walaupun nanti kita sering balik ya oke teman-teman ini ikannya sudah matang ya dan kuahnya juga sudah mulai menyusut akan saya matikan kompornya saya pindah ke piring saji ini piring yang sudah akan besar ya teman-teman dan ini kepala ikannya juga hampir penuh satu piring ya rasanya lebih mantap lagi saya kasih taburan bawang goreng di atasnya dan juga di bagian kuahnya ya dan saya langsung cicipin ini dagingnya emang sangat putih banget ya teman-teman dan kuahnya ini sangat kental ini rasanya itu sangat enak banget ya teman-teman sangat cocok dinikmati bersama nasi putih sambal hijau dan ditambah dengan kulupan daun singkong sama persis dengan masakan di rumah makan padang ya oke teman-teman sampai disini dulu resep yang saya bagikan semoga bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua terima kasih sudah menonton sampai akhir sampai ketemu lagi di next video insyaallah jangan lupa dukungannya untuk tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe pastinya yang belum subscribe ya dan terima kasih yang sudah selalu support channel original di DVD semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan pahala yang berlibat amin amin ya rabbal amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati